Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua, Dr. Ismir, yang saya hormati juga dari pengurus PIKI, ada Dr. Doni, Dr. Fauzi, dan senior-senior yang lain, dan juga para rekan-rekan fellow seluruh Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara mengenai coronary angiography, yaitu satu topik yang sudah sangat familiar dengan kita tentunya, dan sejak kita PPDS, dan saya diminta untuk deep dive, jadi bukan hanya berenang di permukaan, tapi diharapkan juga bisa menyelam lebih jauh, sehingga coronary angiography yang kita lakukan menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk intervensi, dan juga di selain itu juga bagaimana kita bisa melakukan secara aman, ini yang paling penting. Jadi yang sebelum kita masuk ke pembicaraan, saya kira ada baiknya kita satu slide ini saja, sedikit bicara sejarah, yaitu First Selective Angiography itu yang pertama kali dilakukan tahun 1958, jadi sudah sekitar 63 tahun yang lalu oleh Dr. Mason Sons. Jadi saya kira ini nama ini sering sekali kita dengar di buku-buku maupun di presentasi-presentasi, dan pada saat itu sebenarnya yang dilakukan adalah periode antara LV-grafi, karena saat itu sudah dilakukan LV-grafi, dan ketika katheter ditarik akan melakukan aortografi. Jadi rencana awalnya seperti itu. Namun katheternya lompat ke RCA, dan ketika di-shoot, kemudian terlihatlah, tervisualisasilah RCA, seperti pada gambar di bawah ya. Jadi ini merupakan angiografi tidak disengaja. Kenapa saat itu ketika sudah dilakukan LV-grafi, augrafi, dan ruang katheter mungkin, walaupun tidak seperti yang sekarang, mungkin lebih mirip siam dan lain-lain, itu tidak dilakukan, karena saat itu dirasa ketika kita melakukan kornei angiografi, maka resikonya saat itu adalah ventricle fibrilasi. Kenapa ventricle fibrilasi juga sangat signifikan saat itu, sangat menyeramkan saat itu, karena tahun 1958 belum ada alat eksternal defibrillator, jadi tidak ada. Jadi baru kemudian alat defibrillator itu sekitar tahun 60-an. Tahun 1958 jika Anda VF, maka Anda harus buka dada dan harus men-squeeze jantung secara langsung kalau pada saat itu. Karena saat itu bahkan di konon Dr. Mason Sons mengatakan pada fellow-nya, yaitu Dr. Sosa saat itu, bahwa we kill the patient. We kill the patient artinya kayaknya kita membunuh pasien. Namun untungnya saat itu terjadi hanya bradycardi, dan kemudian pasien batuk, dan kembali ke sinus rhythm. Yang beberapa hari kemudian, akhirnya Dr. Mason Sons merencanakan untuk melakukan elektif kornei angiografi kiri dan kanan. Sejak saat itulah kemudian ada koronarii angiografi secara rutin. Jadi ketika kita bicara mengenai kardia cat lab, jangan selalu mengkaitkan dengan stand. Itu satu hal ya. Karena kardia cat lab itu tentu adalah satu ruangan yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis. Sebelum ditemukannya balon, stand, dan lain-lain, mungkin nanti para senior bisa menambahkan saat itu kardia cat lab itu adalah tujuannya lebih banyak untuk diagnostik. Jadi bukan untuk terapetik. Dan itu yang harus kita pahami. Dan tidak selalu bahwa yang dilakukan itu koronari. Jadi memang ada hal-hal lain yang fellow saya kira juga mesti paham, yaitu misalnya melakukan pengukuran right heart cat, dan lain-lain. Dan tentu koronarii angiografi ini adalah satu triase apakah seorang pasien itu perlu mendapatkan medical therapy, PCI, ataupun CABG. Kadang-kadang seringkali pasien datang ke poliklinik kita mungkin, pengalaman kita mungkin, Dok, saya diminta untuk pasang cincin. Padahal pasien hanya mengalami keluhan sakit dada, tidak ada data treadmill, tidak ada data CT scan, dan bahkan belum di-katheter. Jadi tidak terlalu cepat kita mengatakan bahwa sakit dada, stand. Sakit dada, stand. Tidak seperti itu. Jadi hari ini harus dipahami karena sebagai seorang fellow, saya kira fellow juga perlu bagaimana mengintegrasikan antara data-data klinis, data-data non-invasif, untuk kemudian digabungkan dengan data-data invasif. Ini saya kira sangat penting sekali. Begitu pula ada evaluasi hemodinamik, LVGRAFI, dan AOGRAFI. Jadi ketika kita bicara dengan angiografi, sebenarnya angiografi itu sendiri adalah satu seni tersendiri, karena bagaimana kita mengintegrasikan dari berbagai view untuk membuat satu kesimpulan. Jadi ini adalah karena yang coronary tree sendiri itu adalah satu 3D sebenarnya, seperti pada gambar seperti ini. Namun ketika kita mengambil gambar, R-aucranial, L-aucranial, dan lain-lain itu adalah satu gambaran dua dimensi. Di mana ketika kita mengambil beberapa view, baru kemudian kita bisa simpulkan. Ini merupakan katakanlah era O-30 ya, kita bisa lihat interventricular plane dari RCA dan LCX, dan juga AV plane dari RCA dan LCX, dan interventricular plane dari LAD. Begitu pula dari LAO. Tentu view dari berbagai center itu berbeda-beda, tapi secara umum tentu kita perlu mendapatkan gambaran yang utuh mengenai koroner dari pasien yang kita periksa. Idealnya, more views artinya more information. Jadi lebih banyak view artinya lebih banyak informasi. Tentu tidak semudah itu mengatakannya karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, tentu resiko kontras, resiko radiasi, lamanya tindakan, dan lain-lain ini tentu akan berkorelasi dengan komplikasi. Jadi kita mesti hati-hati. Ketika kiri, misalnya mau beberapa view. Misalnya dikatakanlah yang kita biasa lakukan di rumah sakit jantung harapan kita, kita biasa mengambil kiri untuk LCA, left corner entry, kurang lebih dengan 4 view. Yang kanan RCA dengan 2 view, yaitu misalnya LAO cranial, AP cranial, RAO caudal, dan juga LAO caudal atau yang kita sebut sebagai spider view. Begitu pula RCA. Di sini, di gambar ini dikatakan ada 3 view, tapi biasanya secara rutin kita mengambil biasanya 2 view. Bukan tidak mungkin, kadang-kadang untuk beberapa informasi penting kita perlu mengambil caudal view untuk mendapatkan informasi dari RCA. Tapi walaupun itu sangat jarang. Pertanyaan terpenting adalah, apakah esensial untuk good angiography? Jadi, apa yang penting untuk angiography yang baik itu? Saya kira ini sebenarnya presentasi ini lebih banyak misalnya untuk fellow awal ya, fellow yang baru masuk sebenarnya. Tapi ya tentu fellow-fellow yang sudah melakukan rutin, PCA, dan lain-lain perlu juga kembali memahami bahwa hal-hal seperti ini sangat penting untuk kemudian nanti dibawa setelah selesai nanti. Yang terpentingnya itu pada good angiography yaitu selective engagement. Walaupun yang dimaksud di sini bukanlah terlalu deep engagement. Jadi, too deep engagement juga punya resiko. Tapi yang dimaksud selective engagement yaitu katheternya memang betul-betul masuk ke dalam koroner. Tentu kita tidak menginginkan satu shoot dari kontras, namun kemudian katheter kita masih jauh di luar daripada ostium koroner. Tentu ini satu kesiasiaan karena kita sudah keluar kontras, sudah radiasi, dan lain-lain. Dan appropriate views tadi ya. Beberapa view yang kita perlukan untuk mendapatkan informasi. Dan yang penting adalah full opacification. Kadang-kadang yang menshoot itu adalah perawat yang sedang training. Nah, itu seringkali kita tidak mendapatkan informasi yang cukup karena tidak betul-betul kuat dan tidak full ya. Artinya tersendat-sendat gitu. Dan juga adequate radiation. Dan tentu yang terpenting adalah pada saat angiografi adalah tidak terlalu sebentar. Artinya baru satu bit lebih gitu, katakanlah sudah berhenti. Ataupun tidak terlalu lama. Jadi biasanya itu kurang lebih dua sampai tiga bit. Tentunya ketika kita ingin memperlihatkan kolateral, biasanya tentu kita perlu angiografi sineran yang lebih lama untuk mendapatkan gambaran daripada kolateral. Dan coronary artery itu complementary. Jadi kita mesti melihat ketika kita shoot yang kiri dan kita melihat left circumflex sangat besar, lebih besar daripada LAD, maka di kepala kita mesti ada pemikiran bahwa, oh jangan-jangan right coronary artery ini kecil. Jadi sudah otomatis seperti itu. Jadi artinya begitu pula misalnya ketika kanan dulu diambil dan itu sangat besar, PDA-nya itu sangat besar, maka biasanya LAD-nya itu walaupun tidak kecil, tapi ujung daripada LAD itu seringkali tidak sampai memperdarahi daripada apex. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kiri dan kanan ini adalah sangat mempengaruhi. Jadi kita perlu paham mengenai coronary artery. Ini misalnya salah satu contoh poor injection. Jadi kalau seperti ini pertama yang harus kita hindari adalah kita pastikan betul-betul bahwa memang di awal itu katheter kita memang masuk. Artinya masuk dan kita sudah tes sedikit biasanya sebelum kita ambil sine untuk durasi yang lebih lama. Kalau seperti ini tentu kita tidak bisa dapatkan informasi. Misalnya ketika saya tanyakan dengan view ini, bagaimana LCX-nya? Bagaimana LCX-nya? Akan sangat sulit menilai, terutama adalah ostium daripada LCX. Bagaimana kalau kita ambil dari view yang berbeda? Nah, seperti ini. Ini bukan poor injection. Artinya lumayan baik. Dalam arti katheternya memang sitting well di ostium coronary, left main. Dan kita bisa melihat dengan baik misalnya ostium CX yang ternyata memang very tight. Nah, dari ini baru kita tahu bahwa memang good angiography itu sangat penting dalam membuat diagnosis dan tentu tata laksana. Mengenai bagaimana dengan pasien ini? Pasien ini tentu cranial view. Cranial view memang tidak dimaksudkan untuk melihat LCX. Tapi LCX dari sini kita belum bisa lihat dengan baik. Tapi kalau dilihat dari sini, kita lihat caudal. Sepertinya ada sesuatu di ostium CX dan baru kita lihat, kita pahami dengan baik ketika kita melihat spider view. Spider view baru kita lihat bahwa ostium CX-nya juga ada lesi walaupun mungkin tidak setight pasien sebelumnya. Nah, mungkin pada pasien ini perlu pemeriksaan lanjutan, misalnya katakanlah IFR ataupun SFR. Jadi, general pitfalls daripada cornea angiography itu pertama tentu operator skills. Ini harus diasah terus tentunya ya. Dari awal sekali sampai kita bahkan untuk rekan-rekan mungkin yang sudah melakukan ratusan, kadang-kadang juga seringkali suka bermasalah dalam pengambilan-pengambilan ini dan saya kira ini perlu dilatih terus ya. Evaluasi dari 3D structures yang sering bermasalah juga kalau vessel-nya overlap dan foreshortening kita mesti paham. Misalnya kalau caudal view, kita mesti konfirmasi dengan spider view untuk melihat LCX misalnya, ataupun curvature daripada vessel itu dan angle daripada bifurcation serta yang seringkali bermasalah itu adalah stenosis eksentrik. Misalnya pada pasien ini. Kalau pada pasien ini orientasinya seperti ini, stenosisnya maka kita akan melihat di angiografinya sebagai satu stenosis. Bagaimana dengan ini? Kalau gambar seperti ini, lesinya itu ada di lateral seperti ini, maka kalau kita ambil gambar seringkali yang kita lihat adalah seperti tidak terlihat ada stenosis yang bermakna. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kadang-kadang tidak terlihat 100% baik. Yang sering kita lihat karena memang kontras tidak mengisi full daripada lingkaran daripada arteri koroner, maka yang sering terlihat walaupun tidak ada stenosis, tapi kita kadang-kadang masih melihat adalah satu haziness. Jadi kita hati-hati kalau ada satu hazy, maka kita perlu melihat apakah kita memerlukan intrafaskular imaging atau tidak untuk melihat ke dalam. Jadi kalau kita tidak melihat 100% baik, kita perlu curiga. Ini misalnya dari X-ray source, arteri, dan screen, maka kalau kita lihat gambar seperti ini, walaupun ada stenosis, maka terlihat akan normal. Jadi kalau kita putar, 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 baru kelihatan. Baru kelihatan bahwa memang di screen itu terlihat memang ada penyempitan. Jadi itulah makna daripada multiple view dalam melihat stenosis koroner. Yang terpenting juga adalah melakukan karakterisasi daripada lesi. Misalnya bifurcation, maka baiknya tentu kita perlu menuliskan bifurcation di mana medina berapa itu mesti wajib, terutama pada left main, pada distal RCA, pada LAD dengan diagonal, dan lain-lain itu perlu ditulis di dalam report. Yang kedua misalnya tortositi juga kita perlu menulis sehingga kita bisa mengantisipasi kesulitan pada saat kita PCI. Katakanlah kalau ada stenosis yang bermakna yang memerlukan PCI. Osteum lesion, ostealesi juga perlu kita ditulis. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa itu trombus, kita tetap perlu menulis feeling defect. Tentu kalau settingnya adalah STEMI atau ACS, most likely adalah satu trombus. Tapi kalau settingnya adalah satu stable angina, maka feeling defect itu jangan-jangan adalah satu kalsifikasi. Tentu setiap pasien kita harus melihat satu per satu clinical skenario-nya. Dan diffuse disease juga kita perlu tulis, dan tentu SVG juga kita perlu laporkan. Bagaimana dengan ini? Kita dapatkan pasien seperti ini pada saat coronary angiography diagnostik. Apa yang mesti dilakukan? Apakah cukup seperti itu saja? Kadang-kadang kita selalu melihat bahwa diagnostik coronary angiography sudah. Tidak perlu pakai apa-apa. Kalau pada saat kita menghadapi seperti ini, sebagai diagnostik saja, kita tidak mau PCI, dan tidak menyiapkan untuk PCI, pakai 5 frame dan lain-lain, maka tetap kita perlu untuk memberikan NTG. Supaya kita tahu bahwa memang ini adalah satu microvascular dysfunction, ataupun satu spasme, katakanlah, kalau memang terlihat lebih kecil. Jadi kita perlu melakukan NTG untuk memastikan. Misalnya seperti ini, kita ambil gambar, kemudian terjadi trenchant, ST elevation, sebentar saja. Apa yang mesti dilakukan? Apakah ini trombus atau yang lain? Tentu masih mungkin. Tapi kalau pada case stable angina, maka kita perlu melihat bahwa katheternya 5 frame, dengan RCA yang begitu besar vessel-nya. Jadi kita perlu berpikir bahwa ini adalah stasis, karena akibat besarnya pembuluh darah, dan bercampurnya antara darah dan kontras bisa memberikan seperti itu. Dan pasien hanya sebentar saja ST elevasi dan hilang kembali. Artinya tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, artinya karena tidak ada stenosis yang bermakna. Pasien ini misalnya, pasien ini pre-op MVR, seperti biasa, koro, koro pre-op, semua bagus, dan lain-lain. Dan setelah dilakukan MVR, terjadi satu peluhan yang bermakna ACS dan lain-lain. Maka kita perlu melihat kembali. Walaupun koronary angiografi sebelumnya normal, maka kita tetap perlu melihat kembali. Apalagi kalau terjadi stemi dengan peningkatan proponin dan lain-lain, kita perlu melihat. Jangan-jangan ini adalah satu masalah atau komplikasi dari MVR itu sendiri. Jadi ini perlu kita komunikasikan. Tentu komunikasi dengan dokter bedah menjadi sangat penting pada persen-persen seperti ini. Diameter stenosis tidak sama dengan cross-sectional area. Jadi ketika kita mendapatkan diameter 50 persen, yang kita dapatkan seringkali cross-sectional area-nya itu bukan 50 persen, tapi 75 persen. Jadi ini yang membuat kadang-kadang ada diskrepensi antara level daripada stenosis dengan adanya iskemia. Makanya ini harus dibuktikan, misalnya katakanlah dengan IFR atau FFR. Dan ini kembali lagi menyebutkan pentingnya daripada NTG. Ini adalah sebelum NTG dan ini adalah sesudah NTG. Bahkan ketika sebelum setiap intra-coronary imaging ataupun pemeriksaan functional study, invasive coronary functional study, maka perlu diberikan NTG. Karena kita perlu melihat the true facial size. Jadi seperti ini. Ketika before NTG dan after NTG itu berbeda. Itu makanya itu wajib diberikan sebelum kita melakukan IFUS ataupun OCT. Oke, jadi measurement lesion length juga penting. Jadi perlu beberapa view untuk mengukur panjangnya. Karena kita paham bersama apa yang disebut sebagai foreshortening. Hati-hati, ini seringkali, yang sering terjadi adalah salah dalam melihat panjangnya lesi. Kadang-kadang balon atau ukuran sten juga menjadi mist. Yang disebut sebagai geographical mist dalam hal baloning atau bahkan stenting. Seperti LAD misalnya ketika kita ingin memasukkan wire, ingat selalu mulai dengan spider view. Untuk pemula memasukkan wire. Tapi ketika LAO view seperti ini. Kalau ketika memasukkan wire, baru masuk. Ketika mau melakukan PC LAD, katakanlah masuk ke LAD, sepertinya baru sedikit sekali masuk. Tapi ketika kita konfirmasi dengan gambar kanan, seperti yang kita lihat ini, maka sebenarnya dia sudah masuk cukup dalam sampai bahkan sampai mid LAD. Jadi kita pastikan ketika kita melakukan LAD stenting, katakanlah ketika sudah masuk LAD, maka kita harus balik kemudian menjadi cranial view. Apakah LAO ataupun epikranial. Untuk memastikan wire kita sudah sampai mana. Pelajaran terpenting pada coronary angiografi yang lain adalah ketika sebelum kita melakukan injection, kontras injection, selalu melihat hemodinamik. Itu yang paling terpenting. Karena ketika adanya damping, katheter tidak, pressure tidak keluar, apalagi asisten kita baik di dalam ruangan maupun di luar, di depan monitor juga tidak ada yang memberi tahu, maka tetap tanggung jawabnya adalah di operator. Tanggung jawab di operator. Bukan di C-Core, bukan di perawat. Jadi itu kita mesti pastikan betul. Sebelum kita menginjek kontras, maka kita perhatikan pressure. Ada pressure atau tidak. Ketika katheter kita sudah masuk. Jadi inilah yang kadang-kadang kita suka miss, karena katheter terlalu masuk, katakanlah, atau tidak koaxial, pressure juga belum dilihat, maka ini resikonya yang seringkali adalah katheter induced dissection. Kalau kita lihat di kiri ini, mau dari left main sampai mid-LAD, dan yang kanan ini adalah diseksi daripada RCA. Jadi ini harus diperhatikan betul. Coaxiality dan check depression sebelum kontras injection. Jadi harus perhatikan. Dan itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab asisten kita. Jadi CAT sebagai gold standard, tentu pada clinical trial-clinical trial, mereka semua berdasarkan estimasi visual estimation. Dari mata, berapa persen. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa lebih baik lagi daripada mata kita? Karena apa? Karena seperti ini. Limitasi dari visual estimation dari mata kita adalah, kalau kita lihat gambar ini, dia seperti curving ke dalam. Seperti melengkung dia. Namun kalau kita ambil garis lurus, sebenarnya tidak ada yang melengkung di gambar ini. Yang terjadi adalah penambahan dari titik-titik putih di dalam kotak yang kemudian menipu mata kita. Itu pun seringkali terjadi pada coronary angiography. Yang dilakukan adalah berapa puluh tahun lalu, katakanlah QCA, yaitu dengan kuantitatif. Tapi sekali lagi ini juga masih dilakukan, tapi masih ada masalah dalam hal ketepatan. Belum lagi foreshortening juga pasti tidak akurat. Yang tentu yang saat ini nanti, setelah ini kuliah-kuliah setelah sesi kali ini, adalah kita akan bicarakan mengenai FFR, AFR yaitu fisiologi study dan juga imaging. Dalam hal ini yaitu IFUS ataupun OVP. Saya percepat ya. Ini saya nggak akan bicara lebih jauh mengenai fisiologi study, hanya satu slide ini saja. Yaitu dari FAMES tadi yang terkenal, bahwa ternyata ketika kita melihat, pada lesi 50-70 persen yang menurut mata kita stenosisnya 50-70, hanya 35 persen yang signifikan. FFR-nya di bawah 0,8. Ada 70, pada stenosis 70-90, yang kita anggap itu sudah pasti merupakan lesi yang bertanggung jawab terhadap iskemia pasien, terhadap chest pain pasien, ternyata 80 persen yang di bawah 0,8. Artinya masih ada 20 persen miss kita. Seperti itu. Jadi inilah yang kemudian kita harus lebih berhati-hati, dan itulah pentingnya mengintegrasikan daripada data klinis untuk kita. Dan misalnya pasien ini. Pasien ini kita melihat, angiografi berapa persen? 50, paling top 60 kita bilang, tapi panjang. Sehingga ketika di FFR, ternyata FFR-nya positif. Artinya inilah terjadi iskemia di sepanjang LAD ini. Jadi kita harus hati-hati. Pasien seperti ini, kita dapatkan. Bagaimana pertanyaannya? Mau PCI? Langsung. Mau aterektomi? Mau di rota dulu? Mau pakai cutting balloon atau apa? FFR ternyata 0,87. Tidak perlu diapapain. Kenapa? Kenapa pasien ini pertanyaan yang terpenting? Kenapa pasien ini masuk cat lab? Nah, itu. Jadi pasien ini asimptomatik. Exercise tolerance bagus. Stress test bagus. Hanya saja pasien ini membawa CT scan yang memang parah di stenosisnya di CT scan tadi. Sehingga dilakukan untuk memastikan apakah ada masalah atau tidak. Terutama hal-hal yang sering seperti ini adalah pasien-pasien yang memang sangat beresiko. Misalnya adalah pilot dan lain-lain. Mereka perlu dipastikan. Tapi ketika FFR-nya hasilnya negatif, tentu ini juga harus dilaporkan. Pasien ini tidak ada keluhan, bisa aktif, dan lain-lain. Sampai beberapa tahun tidak ada keluhan. Dengan lesi seperti ini. Karena FFR-nya bagus. Jadi pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan fisiologis tadi? Ini sedikit saja ya. Jadi ketika kita sudah dapat data klinis, sudah ada. Non-invasive sudah ada. dan coronary angiografi sudah ada, maka terjadi adanya diskrepensi antara ketiga. Tapi ketika pasien jelas-jelas sakit dada, stenosisnya jelas-jelas adalah signifikan, 99 persen tidak perlu kita lakukan fisiologis tadi. Jadi harus hati-hati. Karena ketika itu kita lakukan fisiologis tadi dan terjadi negatif hasilnya di atas 0,8, maka yang akan bingung adalah kita sendiri. Jadi harus hati-hati mana pasien-pasien yang perlu dilakukan atau tidak. Pada seperti ini, misalnya pasien pose ABG, apa namanya, semua graf bagus, kecuali graf ini, SPG ke diagonal, terus ada lesi, subtotal 95 persen, maka tidak perlu lagi dilakukan fisiologis tadi. Apalagi pasien datang dengan satu akut coronary syndrome. Maka itulah lesi yang bertanggung jawab terhadap teluhan pasien. Seperti saya sampaikan tadi, pertama, bagaimana dengan angiografi gambaran seperti ini. Ada keluhan pasien, tapi angiografinya seperti ini. Bagus, tidak terlihat stenosis, tapi seperti agak hezi. Namun ketika di IFUS, maka terjadi rupture plug ternyata. Jadi, pasien seperti ini. Yang lebih parahnya lagi adalah pasien seperti ini dirujuk untuk dilakukan si ABG. Apa yang mesti dilakukan? Pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan. Tidak perlu pemeriksaan lanjutan. Untuk pada case seperti ini, terutama pasien masih di CAT lab, kita pakai baju lengkap, masih steril, dan lain-lain, jangan lupa pakai NTG. Ketika dilakukan NTG, terbuka bagus, apalagi dikonfirmasi dengan pressure wire, dan ternyata pressure wire-nya bagus. Ya sudah, tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian pasien di-refer untuk si ABG yang kemudian tidak perlu. Jadi, cardiac angiography pitfalls tadi, yaitu terlalu sedikit proyeksi, ataupun tidak cukup, mendapatkan informasi, dan juga ada beberapa yang lain. Catheter tip spasm, ini harus hati-hati ya. Baik osteo-RCM, maupun osteo-lechnine. Jadi, ada beberapa, saya kira saya percepat saja, waktu tanah waktu ya. Anomalous RCA, terus juga kita bisa lihat, kadang-kadang kita dapat seperti ini, semua ostium-nya menjadi satu ya. Saya kira ini juga perlu dilaporkan, ini sang kasus sangat jarang. Dan kadang-kadang juga ada dual coronary osteo, jangan lupa, kalau ketika kita mengambil, terlihat cuma LAD saja, LCX tidak ada. Bukan berarti LCX-nya tidak ada, ataupun kadang dapat LCX, kelihatan kok LAD-nya nggak ada. Kadang-kadang ini bisa jadi LAD-nya dari kanan, atau side-by-side seperti ini, yaitu tidak adanya left main, karena dia dual coronary osteo. Begitu pula, jika ada micro-rebridging, itu juga perlu dilaporkan. Dahulu, sempat ada panduan bahwa micro-rebridging di stand, namun saya kira untuk akhir-akhir ini, tidak ada rekomendasi khusus lagi mengenai micro-rebridging untuk stenting, bahkan against di stand, karena bisa terjadi stand fracture, yang biasanya adalah diberikan, apa namanya, tata laksana obat-obatan, misalnya beta blocker, ataupun CCB untuk micro-rebridging. kalsifikasi tentu harus dilaporkan juga, yang terpenting, karena ternyata pada koronai angiografi, hanya bisa mengambil sepertiga saja pasien-pasien yang kalsifikasi. Dua per tiga itu tidak terlihat pada angiografi. Namun ketika ada angiografi, ada kalsifikasi tentu harus dilaporkan. LV-grafi, pastikan kalau mau LV-grafi, saya kira pada koronai angiografi, di beberapa senter, mungkin nanti koreksi dari senior, kalau beberapa senter di Amerika masih melakukan LV-grafi, pada pasien-pasien kalau mau PCI ya, tapi saya kira di Indonesia, saya nggak tahu, kalau di harapan kita, kita tidak melakukan lagi, karena ada echo, non-invasif untuk menilai ejection fraction, dan lain-lain tidak perlu. Namun kalaupun kita perlu melakukan LV-grafi untuk satu indikasi ataupun yang lain, maka pastikan kita lakukan dengan big tail, bukan melakukan dengan JR, JL, ataupun yang sejenisnya, karena ini bisa terjadi. Ini dipublikasikan di Jack Intervention 2014. Bisa terjadi seperti itu. Ini pasien kita dua minggu yang lalu ya, misalnya, ketika sebelah kiri kita melihat, loh kok LAD-nya kecil sekali ya. Namun ternyata setelah diberikan NTG, di POBA dan lain-lain, ternyata gambar sebelah kanan LAD-nya ternyata besar. Jadi, apa namanya, first impression jangan sampai kita, kadang-kadang kalau seperti ini, beberapa kok kecil sekali, jangan-jangan tidak dilakukan PCI, karena kok LAD-nya kecil ya, tidak besar dan lain-lain. Jadi, tetap kita berikan, kita POBA dulu, kita NTG, terus baru kita nilai sesudah itu. Dan kadang-kadang juga kalau pada pasien, ini pre-op-pasien pre-op angio, pasien-pasien katup, AS, AR, dan lain-lain, ketika ada kalsifikasi di katup, ada baiknya juga kita laporkan ya, walaupun di ECHO sudah sangat jelas, apalagi pasien ini sudah, apa namanya, akan dilakukan AVR. Cuma untuk fellow, saya kira untuk teaching, saya kira ini juga perlu dilaporkan. dan ini satu pasien kami, post-CABG, yang anehnya adalah limanya yang, apa namanya, occluded, yang SVG-nya masih bagus, baru setahun yang lalu ya, mungkin karena lebih karena technical, EF-nya masih bagus, kemudian kita lakukan PCI, ini tentu fokus saya bukan PCI-CPO, di sini untuk rekan-rekan fellow, tapi bagaimana pemahaman kita terhadap view, bisa membantu kita dalam melakukan, apa namanya, membantu, misalnya ini yang nomor dua, kita lakukan dengan gaya tiga, ternyata tidak bisa menembus, karena keras sekali. Ini yang gambar yang tiga, ini kita lakukan dengan Conquest Pro 12, 12 gram ya. Kita lihat gambar yang paling kanan, miss, kita di false lumen, jadi kita tidak berada di koroner, yang LAD distal. Apa yang mesti dilakukan pada pasien seperti ini? Maka yang perlu dilakukan adalah ganti view. Jangan hanya view ini saja. Kesalahan kita seringkali pada PCI adalah, kita stuck di dalam satu view saja. Maka kita harus melihat yang lain, bagaimana melihat yang lain, adalah dengan LL-O kranial. Ini merupakan gambar LL-O kranial, kita lihat jelas sekali pemisahan antara true lumen dengan di mana wire kita berada, terus kemudian kita lakukan, kita tarik wire, dan kemudian di redirected ke arah distal LAD, dan kemudian kita ambil gambar kembali, sebelah kanan, kontralateral injection, dan kita yakin bahwa memang wire kita ada di true lumen. Selebihnya adalah PCI biasa ya, dan lain-lain sampai selesai. Yang ini satu hal juga yang perlu diingat Velo adalah, ketika kita melakukan PCI terhadap subtotal occlusion, pastikan wire dan balon sudah siap. Dalam arti, seringkali yang kita lakukan, kita ajarkan ke Velo adalah, seringkali wire dan balon itu bahkan sudah di guiding, ketika baru saja engage. Karena ketika wire lewat, ada risiko bahwa flow-nya langsung hilang. ya langsung hilang, bisa terjadi ST elevasi dan lain-lain. Jadi ketika wire masuk, dan kemudian dipoba, baru kemudian flow-nya baik kembali. Seringkali kita guiding sudah masuk, wire masuk, baru kemudian berpikir balon mana yang perlu dipakai, dan mengambil balonnya lama dan lain-lain, itu bisa terjadi, bisa crash pasien. Jadi harus diperhatikan. Ini juga saya kira sama ya, pasien-pasien katup, jadi saya kira perlu dilaporkan juga, kalau melihat kalsifikasi. Ini merupakan kalsifikasi di koroner, kita perlu laporkan ya, kalau seperti ini, gambaran dari RCA, pada saat, di sini RCA sangat jelas kelihatan, LAD juga kalsifikasi, juga jelas ya. Oke, jadi saya kira secara kesimpulan, what was the clinical question, and did you answer it? Jadi pertanyaan, safely. Jadi pertanyaannya adalah, setelah koronary angiografi sudah selesai, Anda bisa menjawab nggak pertanyaan sebelum pasien ini di koronary angiografi? Jadi terutama pasien-pasien yang, pada teman sejauh kita, yang mengirim kepada kita, kita harus jawab. Karena mereka mengharapkan jawaban dari kita. Dan important information tentu, coronary circulation, semua lesinya, severity, dan lain-lain, itu harus ada other finding, harus dilaporkan. Dan yang terpenting adalah, kita yang disebut sebagai contrast conscious, dan radiation conscious. Jadi kita paham betul, kreatinin pasien berapa, INR pasien berapa, pasien AF on antikuagulan misalnya, dan radiasi terutama pada PPI. Kalau koronary angiografi, saya kira tidak menjadi isu, karena tidak begitu banyak, tidak begitu lama. Dan sebelum saya tutup, dengan slide thank you, saya ingatkan dua hal ini penting lagi. Pastikan kita mereview koronary angiografi yang sudah kita ambil, kiri dan kanan, dan jangan melepas baju kita. Melepas baju kita sampai kita tahu betul bahwa kita sudah ambil semuanya. Jangan sampai kemudian pasien sudah keluar dari ruang katheter, dan kita menyesal bahwa kita lupa mengambil ini, dan oh ini kurang jelas, oh ini kurang jelas. Karena apa? Karena non-diagnostic angiogram harus dianggap sebagai komplikasi katheterisasi. Jadi ketika kita katheterisasi, tidak mendapatkan full information, maka Anda sebenarnya melakukan komplikasi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.